Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak semua aksepsi Ike Farida dalam sidang putusan selah pada Senin Siang. Kuasa Hukum terdakwa mengaku kecewa karena hakim tidak melihat semua bukti yang dihadirkan. Kuasa Hukum Ike Farida Agustrias Andika mengatakan sangat kecewa dan menyayangkan atas penolakan putusan selah yang dibacakan oleh Majelis Hakim. Kuasa Hukum menilai Majelis Hakim kurang teliti di mana tidak ada satupun poin yang menyebutkan kliennya bersalah dan tidak ditemukan unsur pidana yang dilakukan oleh Ike Farida dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. Usai persidangan Kuasa Hukum Ike Farida sempat terlibat cekcok dengan sejumlah orang yang mengenakan kaos seragam berwarna biru yang menurutnya diduga sebagai orang suruhan dari pihak pengembang yang sengaja dihadirkan saat persidangan. Sebelumnya kasus ini bermula ketika Ike Farida menggugat PT. Elit Prima Hutama terkait pembelian unit apartemen. Namun gugatan Ike ditolak mulai dari pengadilan negeri Jakarta Selatan banding di pengadilan tinggi hingga kasasi. Coba ini diwiput ya, ini benar-benar... Ya, hari ini kemudian ada duradu pengawas, tentunya kita juga kecewa. Kami juga minta Hakim Majelis untuk ganti. Karena sejak awal memang tidak profesional, kami melihat tidak adil Hakim. Kami sudah laporkan ke Bawas, Makam Agung juga laporkan ke Komisi Judisial. Kami mohon ada tidak ketergas. Kemudian kami juga ada utusan juga dari KY maupun Bawas yang juga melihat sampai hari ini. Terkait masalah pemanggilan, klien kami tidak pernah dipanggil atau tidak. Sejak hari pertama sampai sekarang tidak pernah dipanggil. Tidak menerima panggilan dari kejaksaan, dari pengadilan, maupun dari pelurutan. Kelihatan semua hukum acara tidak ada dilanggar dalam perkara ini.